Kami dari Polosek Tanjung Pandan berserta Kanit Sersa dan anggota Polosek Tanjung Pandan melakukan patroli di wilayah Tanjung Pandan. Jadi menurut informasi dari masyarakat ada dua lokasi penambangan ilegal di wilayah Tanjung Pandan. Jadi ada dua TKP atau tempat penambangan ilegal di wilayah Tanjung Pandan yaitu di daerah Desa Air Raya dan Desa Juru Seberang. Kami utamakan yang terdekat dulu di Desa Air Raya. Di situ kita di TKP tempat kejadian didapati beberapa penambangan liar. Jadi sangat merasakan karena di situ dekat dengan aliran sungai atau jembatan. Jadi kita berikan imbauan namun pada saat di TKP itu para penambang lari karena kedatangan dari anggota Polosek Tanjung Pandan. Dan di situ kita di TKP juga kita dapatkan beberapa alat tambang ilegal yang ditinggalkan oleh masyarakat. Jadi kita di TKP cuma melakukan imbauan. Kemudian setelah itu setelah dari Desa Air Raya kita melakukan patroli juga. Karena juga info dari masyarakat kita melaksanakan patroli di wilayah Desa Juru Seberang. Jadi pada saat di TKP juga kita temukan bersama perangkat Desa Juru Seberang. Dan Mbak Binsa kemudian anggota Polosek Tanjung Pandan ditemukan di TKP juga ada beberapa penambang ilegal. Dan kita di situ melaksanakan imbauan kepada masyarakat penambang. Karena banyaknya penambang kita laksanakan imbauan. Agar karena penambang ini bersifat ilegal, kita memberikan peringatan atau imbauan kepada penambang. Apabila peringatan itu tidak diindahkan terhadap penambang, maka kita akan memberikan tindakan tegas kepada penambang. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini.